Intro Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Adi Pratashanti yang pada kesempatan kali ini kita ketemu di mata peluang digital untuk sesi ke-14 atau pertemuan ke-14 yang akan membahas tentang menggunakan plugins untuk suara instrumen di Pratashanti yang bisa untuk memperkaya suatu lagu Nah di dalam penambahan plugins ini nanti bisa ditambahkan dari pihak ketiga kenapa harus menggunakan plugins sebenarnya tidak harus cuma ketika kita ingin menggunakan atau menambahkan suara-suara yang tidak ada di dalam Pratashanti maka salah satu solusinya yaitu dengan menambahkan plugins plugins disini ada yang bisa digunakan untuk suara real guitar, real bass, real drum kemudian untuk musik-musik EDM itu banyak sekali pilihannya jadi salah satunya disitu ada kontak 5 kemudian yang lainnya ada musik kemudian ada Niki Romero Niki Romero itu kutu stick drum kemudian ada juga AC drummer kemudian ada real LPC untuk gitar kemudian ada digital silence banyak macamnya banyak macamnya di dalam plugins yang bisa kita tambahkan di Pratashanti untuk memperkaya suara instrumennya nah itu materi yang akan terbaik pada kesempatan sore hari ini di Mata Kuliah Agu Digital semoga apa yang saya sampaikan nanti mudah dimengerti mudah dipahami mudah dicoba sehingga dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat seperti biasa untuk presensi bisa dilakukan di dalam siakat seperti yang sudah Anda lakukan sebelum-sebelumnya kemudian untuk segala pertanyaan komentar yang berkaitan dengan materi pada kesempatan sore hari ini bisa disampaikan di dalam kolom komentar siakatnya atau di bagian komentar channel youtube-nya atau melalui saroran-saroran komunikasi yang sudah di share ke Anda semua nah itu untuk kesempatan pada sore hari ini pada sore hari ini untuk Mata Kuliah Agu Digital Pertemuan ke-14 di Universitas Tekom yang disampaikan untuk rekan-rekan mahasiswa dari program 2G S1 Desen Krasis baik langsung saja kita lanjutkan selamat mengikuti selamat menyaksikan semoga mudah dipahami baik pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan tentang penambahan plugin dan efek plugin disitu untuk menambah instrumen contohnya seperti yang ada di dalam plugin preset plugin preset generator nah disini adalah instrumen-instrumen bawaan dari perpilu kalau saja instrumen bawaan ini sudah dirasa cukup maka kita tidak perlu menambah plugins untuk menambah koleksi instrumennya ya suara instrumen nah seandainya saja lagi di dalam memenuhi kebutuhan membuat musik digital disitu ternyata dirasa kurang ya untuk plugin ataupun preset yang sudah disediakan oleh rooty loop maka kita bisa menginstalasi secara manual plugin atau efeknya itu untuk dimasukkan ke dalam rooty loop nah beberapa plugin atau efek disini ada dalam koleksi saya ya disini ada amplitude ya amplitude ini efek ya efek amplifier 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 kemudian ada guitar rig guitar rig disini sama dengan amplitude ya kemudian ada laner laner digital silence ini untuk plugin bass ya kemudian ada nexus 2 nah nexus 2 ini suara-suara yang lain ya suara-suara yang lain yang beda dari plugin yang ada banyak koleksinya ada piano ada macam-macamnya ya nah nanti kita coba untuk install pluginnya yang ini kemudian ada real lpc lpc disini untuk plugin guitar ya plugin guitar jadi pasangan dari real lpc itu adalah guitar rig atau amplitude ya ini nah nanti untuk pluginnya yang saya selain ini ada banyak sebenarnya ada mashup ada az drummer ya ada macam-macamnya lah ya nah itu bisa diinstalasi sesuai dengan kebutuhan cuma perlu saya sampaikan bahwa di dalam protilut ini untuk koleksi plugins ataupun effect ya disini karena kaitannya dengan suara koleksi suaranya juga maka ukuran filenya disitu rata-rata besar ya jadi saya pernah menginstalasi semua plugins ini ditambah dengan az drummer massive ya disitu bisa mencapai sampai dengan 27 giga ya 27 gigabyte cukup besar cukup besar sehingga bisa diinstalasi sesuai dengan kebutuhannya saja nah ini untuk plugins ataupun effect yang bisa digunakan di dalam protilut ya nah contoh di dalam effect disini ada ampli tube kebetulan ampli tube sudah saya install sudah saya install di dalam protilut ya di komputernya yang saya gunakan nah ini sudah bisa dimasukkan ke protilut selain bisa digunakan secara mandiri ya tidak pakai protilut tapi bisa juga kita masukkan ke dalam protilut sehingga bisa dijalankan di protilut ya disini saya pakai versi demo jadi tidak di autorisasi sehingga hanya punya kesempatan menggunakan 9 hari saja ya jadi saya tidak pakai versi full ya gitu jadi ini versi demo ya 9 hari penggunaan nah ini adalah contoh dari apa namanya contoh dari mv2 ya ini berdasarkan input yang saya masukkan ya nah ini efektur nah ini contoh dari protilut ya nah ini amplitube ya contoh dari amplitube di dalam protilut eh yang digunakan secara terpisah ya yang digunakan secara terpisah jadi nanti tinggal kita masukkan inputnya itu dari keyboard atau dari gitar kemudian kita setting di amplitube ya maka nanti bisa digunakan untuk memunculkan kuat ya ini baik itu contoh dari pengguna dari amplitube salah satu efek yang ada di video nah sebelumnya sudah pernah kita bahas juga di dalam pembuatan lagu itu penggunaan mixer ya penggunaan mixer nah di dalam penggunaan mixer disini nanti kita bisa memasukkan instrumen instrumennya ke dalam mixer jadi ini misalkan saja untuk realistik satu ini masukkan channel atau track satu dari mixernya ini dimasukkan ke track dua ini dimasukkan ke track tiga ini dimasukkan ke track empat untuk drum bass di track lima nah maka nanti dari nomor yang sudah kita tentukan di dalam masing-masing instrumen disini akan terlihat di dalam mixernya ini mixernya yang bawah jadi tertimpa oleh channel rack dan playlist nah ini mixer kalau gak ada atau gak terlihat ada mixer di bawah maka kita bisa menampilkan dari sini ini juga sudah pernah kita bahas maka disini nanti ada track satu dua tiga empat lima track satu realistik melodi satu track dua ini juga melodi track tiga itu untuk ritmenya kemudian track empat untuk drum drum kemudian track lima untuk ritem juga eh untuk bass nah ini track lima untuk bass nah itu sudah ada di dalam susunannya disini sudah ada track satu untuk rhythm track dua untuk rhythm track tiga untuk apa tadi eh melodi melodi ritem melodi melodi ritem kemudian drum kemudian bass ya melodi melodi ritem drum bass nah kalau kita sudah memasukkan ke dalam mixer maka secara otomatis kita bisa menentukan di dalam masing-masing channel ya masing-masing channel ini dengan efek ya dengan efek salah satunya adalah amplitude ya salah satunya amplitude jadi misalkan saja disini saya pengen menggunakan efek yang ada di dalam root loop yang sudah terinstall secara otomatis ya kita tidak perlu menambahkan ya maka nanti tinggal kita klik pada salah satu track kemudian tinggal kita klik di dalam koleksi efeknya di slot slotnya ini ya nah ini tinggal di klik aja nah nanti disini ada efek reform ada efek delay ada efek parametric equalizer atau parametric equalizer 2 kemudian ada efek maximus sound goodizer macem-macem ini bisa digunakan semua ya efek-efek yang ada jadi misalkan reform 2 pengen saya gunakan untuk suara piano nah maka nanti disini bisa kita coba ya presetnya ada jadi tinggal kita geser-geser aja panahnya ini untuk menampilkan refopnya ini saya mute dulu ya semuanya jadi saya gunakan untuk yang ini saja ya nah refop 2 disini tinggal di klik ya untuk memunculkan kembali kalau sudah kita coba play modelnya pattern karena pengen saya jalankan di satu pattern saja ya kemudian di play oh keliru pattern ya ini kita tutup dulu pattern nya melodi 2 ya melodi 2 realistik 2 ini melodi 2 kemudian kalau sudah kita buka lagi mixernya kemudian kita klik pada fruity reverb 2 kemudian di play nah suaranya lebih menggema sesuai dengan ukuran ruang ini istilahnya nah jadi fruity reverb 2 apa ini namanya insert 1 nah kalau sudah ditemukan tinggal di close saja nah ini sudah memiliki satu efek bawaan dari fruity kalau mau ditambah ya kita masukkan di sub 2 nah itu beberapa waktu yang lalu sudah pernah kita bahas parametric ecolisher 2 misalkan nanti nanti untuk suara low tone nya low tone nya dikurangi nanti tinggal di scroll dari mouse ini untuk mempertajam mid tone nya ditambah ya roll mouse ya nah dari sini ini juga bisa dikurangi ditambah kurangi lagi ya kalau sudah kita coba jadi suaranya lebih jelas nah ini untuk menambahkan efek yang sudah ada di dalam nah kalau yang efek tambahan yang sudah kita install bagaimana ini mengambil karena disini tidak ada ya koleksinya tadi saya sudah masukkan amplitude tapi amplitude disini tidak terdapat di dalam koleksi yang terdaftar ya nah ini tidak ada ini bagaimana kalau ingin memasukkan amplitude nah nanti kita coba bahas pada kesempatan pagi hari ini ya nah itu untuk pengaturan penambahan efeknya ya baik untuk selanjutnya disini saya coba untuk menginstalasi dulu menginstalasi dulu plug-in ataupun efek intinya sama di dalam plug-in atau efek itu sama jadi yang terpenting yang terpenting disini adalah penempatan file-nya penempatan file-nya pada saat instalasi jadi disini nanti harus ditempatkan di dalam salah satu folder dari ketiga yang ada jadi disini ada salah satu folder di dalam drive-c program files yang namanya pst-plug-ins nah ini ada ampli ketiga satu disitu bisa ditempatkan disini pst-plug-ins kemudian yang kedua itu di dalam file di folder program files x86 itu di dalam folder pst-plug-ins juga jadi ada dua ada di dalam folder program file pst-plug-ins yang kedua bisa ditempatkan di dalam program file x86 pst-plug-ins ya yang ketiga itu nanti bisa ditempatkan di dalam folder image line-nya sendiri ya jadi ada folder image line kemudian disini ada fl12 ya kemudian ada plug-ins nah plug-ins ini nanti bisa ditempatkan di pst-plug-ins nah ini jadi disini ada fruity reverb ada fruity blood overdrive ya kemudian ada plug-ins lainnya ya nah kita bisa masukkan di ketiganya itu ya nah kalau kita lihat di dalam koleksi file yang ada di plug-ins ya yang ada di program file x86 vst-plug-in ya disini ada plug-in flstudio vst-i ya multi dan ada flstudio vst-i ya amlicube tadi sudah saya tambahkan kalau ini bawaan dari profilup tapi belum masuk ke dalam koleksi plug-in preset-nya ya belum masuk ke dalam koleksi plug-in preset-nya ya gitu nah terus caranya memasukkan bagaimana nah ini kita coba saya coba untuk instalasi dulu ya saya coba untuk instalasi salah satu plug-in intinya sama saja sih dengan menginstalasi software-software yang lain ya jadi misalkan disini saya instalasi nexus jadi nexus ini untuk file systemnya kecil ya file systemnya kecil nexus 2 setup ini cuma 15 kg ya nexus kontennya ini yang eh sorry bukan nexus konten nexus installer datanya ini yang banyak ya yang bergiga-giga itu koleksinya ya koleksinya yang banyak ya jadi nexus sendiri ini secara keseluruhan total file-nya adalah sebesar 3 giga ya 3 giga itu sebagian besar digunakan untuk koleksi suaranya ya nanti ada banyak sekali luaranya baik kita coba install dulu ya nexus 2 setup nah ini petunjuk installationnya kalau pengen dibuka ya tinggal dicoba ya dibuka aja install nexus 2 setup copy nexus content folder to the location of your choice normalnya sama dengan folder nexus dll load plug in secara otomatis akan men-scan ya nah itu cukup di install kemudian copykan folder nexus content ya nah ini nah ini yang besar ya 3,15 18 ya baik langsung aja di installasi next ya nah disini ada ya penentuan foldernya ini penting ya penentuan foldernya ini penting jadi disini kita bisa tempatkan di dalam folder vst plug-ins tadi ya di dalam image line bisa ya program file x86 image line bisa di folder vst bisa ya plug-ins ya program file x86 kemudian image line flr 12 plug-in nah ini program file ini diapus segini jadi disini ada baiknya ketika kita menentukan folder ini diapus dulu diapus aja kemudian kita langsung tentukan aja di cfc kemudian program file x86 kemudian image line kalau muncul diapus lagi dupol percawaan dari ini ya nexus oke nah ini yang penting kalau sudah di next ini semua dimasukkan next ini untuk nama nama di dalam folder nya ya kalau sudah di next lagi install selesai ya nah itu cara menginstalasi dari nexus nya cukup sederhana simple cepat ya nah nanti membaca kontennya ini yang lama ya nah kalau sudah kita lihat di dalam folder instalasinya apakah disitu sudah ada di c ya tadi ya c program file kemudian image line kemudian file 12 ya plug ins apakah disini sudah ada ini ada nexus dll ya apakah sudah ada folder konten kalau belum ada kita masukkan itu ya jadi kita masukkan atau kita kopikan ke dalam foldernya ya nah ini nexus konten di klik kanan copy ya kemudian setelah di copy kita kita arahkan ke folder tadi ya nah ini c program file image line ff.g platins tempat dari file nexus dll ya kalau sudah di paste nah ini ya totalnya 3,18 juga jadi bisa tunggu saja ya untuk proses copyingnya nah perlu saya sampaikan bahwa tadi saya masukkan di dalam program file x86 ya nah tidak semua komputer ada folder program file x86 ya disini hanya untuk komputer yang menggunakan arsitektur 64 bit ya jadi 64 bit itu secara default foldernya itu program file semua software yang di install itu masuknya ke sini secara default ya tapi karena ada software yang masih pakai arsitektur 32 bit maka dibuatlah program file x86 jadi ini untuk semua software yang masih menggunakan atau yang diperuntukkan yang diperuntukkan untuk pc atau komputer dengan arsitektur 32 bit ya gitu nah tahunya dari mana tahunya nanti tinggal di klik kanan saja di dalam my computer ya klik kanan my computer kemudian propertize ya disini ada enggak arsitekturnya nah ini ada ya system type 64 bit operating system ya ini berarti menggunakan arsitektur 64 bit kalau pakai arsitektur 32 bit ya system type 32 bit atau system type x86 ya gitu nah jadi kalau bukan 64 bit maka nanti tidak ada folder program file x86 adanya cuma folder program file saja ya nah nanti tinggal dimasukkan di folder image line yang ada di program file ya gitu nah ini untuk pengaturan instalasinya karena fruity loop nya disitu di program file ini gak ada image line gak ada image line fruity loop gak ada jadi fruity loop itu secara default di pc yang saya gunakan ini di instalasi di program file x86 image line kemudian fruity loop 12 ya line nah itu untuk instalasinya ya nah ini sudah dimasukkan ya sudah di copy kan jadi di dalam foldernya tadi sudah ada nexus dll dan nexus content ya image line fl12 kemudian plugins kemudian ini ya nexus content sudah ada jadi di copy di dalam folder di copy di dalam folder yang ada file nexus dll oke nah setelah kita instalasi untuk memasukkan ke dalam fruity loop bagaimana ya untuk memasukkan ke dalam fruity loop disini nanti kita tinggal scan ya discan aja secara keseluruhan ya nanti akan terbaca semua plugins ataupun efek yang sudah di install di dalam root loop ya untuk sementara ini belum ya ini belum ya jadi di dalam plugin database install nah ini masih belum ada generator masih belum ada ini ya yang new nah masih belum ada ya kemudian di dalam plugin database install effect ini juga masih belum ada ya nah masih belum ada ampli tube sama nexus belum ada ampli tube nya sudah ya sudah ada nah kita tinggal memasukkan aja ya nah untuk memasukkan disini nanti kita tinggal gunakan menu add ya menu add kemudian pilih more plugins ya more plugins kemudian kalau sudah kita pilih minutes plugin ya kemudian kalau sudah kita pilih minute plugins kita scan ya kita start scan nah nanti akan terbaca plugin plugin baru ini contohnya VSTi ya VSTi multi terbaca ya nah kemudian ada VSTi juga ya nah ini VSTi multi nah VSTi ya amplitude 3 nah disini sudah terbaca kemudian Nexus juga ada jadi disini nanti namanya adalah amplitude 3 sudah ada VSTi sudah ada ya root reverb kemudian yang amplitude mana eh yang Nexus mana ya kemudian email line file studio sudah tidak benar ya jadi foldernya sudah masuk sebenarnya program file copy loop effect x86 pst plugin program file pst plugin kemudian yang ada di fl studio email line file studio effect email line file studio plugin kredit generator file studio plugin pst oh ke dalam folder pst harusnya ya jadi ini adalah folder pst yang bisa dimasukkan ada x86 pst plugin kemudian program file pst plugin kemudian fl studio 12 plugin pst nah ini yang belum ya oke kita coba ya nanti kontennya tinggal dipindah pst ya oke 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 kemudian kita pindahkan kontennya ya image line image line file studio kemudian plugins ke nexus content nah ini tinggal dipindah aja ya dipindahkan ke vst ya nah ini ada nexus content ya kemudian kemudian ini juga kita pindah ya vst.dll ya kalau sudah kita coba scan lagi nah nexus ray effect sudah ada ya sekarang sudah ada nah kalau sudah nah kalau sudah kemudian tinggal kita lihat di dalam kolektif part in database generators ya eh install install generator vst nah disini nanti ada re-effect nexus ya gitu kemudian di effect install effect disini sudah ada vst mlicub3 ya ada juga fruity reverb ada fruity blood overdrive ya kemudian untuk plug-insnya disini ada vst.i vst.i multi ya nah sudah ada di dalam koleksinya ya nah terus bagaimana ketika kita pengen menggunakan re-effect nexus misalkan ya nah kalau kita sudah scan disini sudah ada re-effect nexus maka nexus disini nanti bisa kita masukkan ya ke dalam patternnya pattern mana yang pengen digunakan untuk nexus misalkan disini saya buat pattern baru ya insert one nah nexus oke ini sebenarnya bebas nama ya kita harus nexus ini hanya untuk nyoba aja penggunaan nexus ya nah kalau sudah ini nexus kita masukkan ke dalam channel racknya ya maka nexus secara otomatis akan membaca database ya nah ini akan membaca semua koleksi suara yang ada di dalam nexus konten tadi ya ya nah sudah terbaca semua ya kalau sudah untuk mencoba ini kita tidak bisa langsung ya jadi untuk mencoba disini sebelum kita gunakan nexusnya ini harus kita klik dulu ya salah satu untuk bisa memunculkan suara nexusnya ya gitu kalau sudah nexus disini tinggal kita klik lagi ya setelah kita klik nexusnya kemudian tinggal kita pilih salah satu double klik ya nah nah sambil di play ini nah ini after midnight 1 suaranya seperti ini ya after midnight 2 ya 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 nah nah itu ya banyak sekali koleksinya ini ini koleksi yang suara yang bisa dimunculkan ya ya koleksi suara yang bisa dimunculkan ini koleksi dari kategorinya ya ya koleksi dari kategorinya jadi rekumpannya ini ya ganti yang best misalkan ya ganti yang epic path ya nah ini fantasy and dream ya dan slip nah ini dan slip ya nah ini ya nah ini dan slip nah ini ya dan slip yang piano nah ini suaranya seperti itu untuk mendengarkan ya menggunakan nexus seperti itu nah kalau nexus misalkan ingin digunakan di dalam melodi apakah bisa? bisa, kita tinggal masukkan aja ini saya hapus ini saya masukkan oke kita tinggal cari suara yang cocok mana ada baiknya sambil di play nah misalkan ini ya nanti jadinya gimana kalau digabungkan nah ini kita coba aja ya model song kemudian di play ini di mixernya saya melihat semuanya oke nah sekarang kita coba ya selamat menikmati nah itu ya nah ini di dalam contoh suaranya kita coba lagi ya ini yang pakai efek tadi ya nah lebih variatif ya suaranya yang dimunculkan nah itu contoh penggunaan nexus ini kalau mau di edit lagi tinggal di klik aja ini disini nexus ya nama yang ditambahkan nexus bisa kita cek and recek di dalam nah ini rhythm sama melodi sama-sama pakai nexus ya terkadang nanti bisa membungungkan ya nah disini bisa kita ubah kalau misalkan saja ini mau diganti lagi ke realistik 2 misalkan ya realistik piano disini nanti kita tinggal buka di plug and preset plug and preset kemudian generator karena saya pakainya ini ya saya terus kemudian piano kemudian pilih realistik 2 nah ini kan awalnya realistik 2 ya nah seperti itu ya nah nanti di realistiknya yang diganti dengan nexus misalkan boleh ya menggantinya tinggal menimpa dengan plug ins yang ingin kita gunakan ya misalkan dengan nexus tadi ya ini tinggal itu nah kemudian kita pilih pengennya yang mana ya nanti ada banyak pilihan ini ada single layer leads ya seperti apa sih single layer lead nah ini kita play aja di dalam oh ini gitu saya rektifkan di melodi 1 ya karena yang saya pakai ini adalah yang ada di melodi 1 ya jadi biar keluarannya kita dengarkan yang ada di situ di dalam model pattern ya nah kalau sudah kemudian tinggal kita buka nexusnya lagi kemudian kita play pengen yang mana tekstur and effect ya misalkan nah ini sebenarnya untuk intro atau bagian akhir ya nah sintetik brush misalkan nah ini lebih berwarna nah ini kalau kita pengen menggunakan yang ada di situ klasikal misalkan ya nah ini contohnya seperti itu ya nah ini kalau digabungkan ya kita tinggal klik aja di dalam playlist ya mulai dari mana kita pengen mendengarkan kemudian kalau sudah ini diaktifkan dalam model song ya tidak berwarna oranye ya ini model song berarti tinggal di play nah kita buka kalau misalkan terlalu keras ya suaranya ini tinggal kita kita turunkan aja nah ini tuh balancing ya ya ini 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 nah itu contoh penggunaan plugins ya kemudian untuk efeknya gimana nah efeknya disini nanti caranya sama ya caranya sama jadi kita tinggal buka di dalam apa namanya mixer ya mixer kemudian pengen kita tambahkan di mana untuk efeknya misalkan saja pengen ditambahkan di dalam ini ya nah nanti kita tiga buka di install efek ya VST ampli chip 3 masukkan disini di drag ke sini aja ya nah nanti akan di loading untuk ampli chip 3 nah ini sudah jalan ya kita tinggal pilih model-modelnya ya jadi misalkan disini untuk patch-nya ya patch-nya kemudian ini untuk koleksi patch-nya ya nah itu ya misalkan mau dicoba kita bisa coba sambil dengarkan ya ini kalau yang ini saya mute dulu untuk yang dua ya revert sama equalizer saya mute dulu kemudian saya tampilkan dalam model playlist ya kemudian di play terus kita bisa pilih dari close ya untuk model-model suaranya ya nah ini pembacaannya nah ini pembacaan koleksi jadi bisa pakai versi demo dulu kalau cocok tinggal di implementasikan ya ini sebenarnya paling pas untuk gitar elektrik paling pas itu ya nah presetnya tinggal kita gunakan aja gitar elektrik kita lihat sebagian besar gitar elektrik ada bass juga ya nah kita coba aja nanti itu menambahkan bagaimana nah ini kita bisa pilih dari presetnya ya presetnya itu yang mana yang mau digunakan ya ini di dalam patchesnya nanti tiap patches ini punya preset diri-diri ya nah gitu ya nah ini yang bisa kita pilih ya kalau sudah kita play kemudian bisa dipilih salah satu nah ini sama seperti menggunakan amplifier untuk ketar sebenarnya seperti nah ini untuk penggunaannya jadi kalau intinya nah ya terima kasih nah itu jadi meskipun suaranya piano ya tetap disetting jadi seperti gitar elektrik karena memang basicnya dia adalah efek yang berkitar nah ini ketika kita ingin menggunakan plugins dan efek di dalam berkiruk, contohnya adalah penggunaan AmpliCube dan Nexus dari pihak ketiga nah kalau misalkan dari efek-efek atau plugin yang sudah kita install ini bagus, ini bisa jadi koleksi ya silahkan dibuat ke versi yang full jadi kita coba di demo dulu kemudian dibuat cuma ini berbayar semua ya berbayar semua jadi bisa coba kalau misalkan saja aku tak boleh-boleh efek kayak AmpliCube cuma yang free silahkan ya yang seperti AmpliCube tapi yang free bukan AmpliCube free ya AmpliCube free itu cuma 9 hari ya gitu nah ini di dalam pengaturannya demikian materi yang bisa saya sampaikan pada tempatan maaf tempatan sore hari ini ya di dalam mata kuliah di digital tentang menggunakan plugin untuk suara instrumen di kursi loop 12 semoga apa yang saya sampaikan disini bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi silahkan disampaikan pertanyaannya sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di awal ya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya akhiri dulu selamat selamat terima kasih terima kasih